Intro Berikut hasil pertandingan semifinal China Open 2024 hari kelima, Sabtu 21 September 2024 serta jadwal berikutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya Hasil China Open hari kelima, Babak semifinal, Sabtu 21 September 2024 Sektor Tunggal Putra, Ranking 8 dunia, Jonathan Christie kalah 2 game langsung atas Ranking 25 dunia asal China, Weng Hongyang dengan skor 17-21 dan 18-21 Sektor Ganda Putri, Ranking 221 dunia asal China, Li Wenmei dan Zhang Shuxian menang 2 game langsung atas Rekan Senegara, Jiayifan dan Zheng Yu dengan skor 21-17 dan 22-20 Sektor Ganda Putri, Ranking 18 dunia asal China, Li Jing dan Luo Su Min menang 2 game langsung atas Ranking 11 dunia asal Korea Selatan, Jung Na Eun dan Kim Hee Jeong dengan skor 21-12 dan 21-14 Sektor Ganda Putra, Ranking 88 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Daniel Martin kalah 2 game langsung atas Ranking 12 dunia asal Malaysia, Gosefe dan Nur Izuddin dengan skor 14-21 dan 22-24 Sektor Tunggal Putri, Ranking 5 dunia asal China, Wang Ziyi menang 2 game langsung atas Ranking 9 dunia asal Jepang, Aya Ohori dengan skor 21-15 dan 21-18 Sektor Tunggal Putri, Ranking 21 dunia asal Jepang, Tomoka Miyazaki menang 2 game langsung atas Rekan Senegara Ranking 8 dunia, Akane Yamaguchi dengan skor 22-20 dan 21-15 Sektor Ganda Campuran, Ranking 16 dunia, Dejan Fedinansa dan Gloria Emanuel Wijaya kalah 2 game langsung atas Ranking 3 dunia asal China, Feng Yanji dan Wang Dongping dengan skor 16-21 dan 15-21 Sektor Ganda Campuran, Ranking 12 dunia asal Malaysia, Goseun Wa dan Lai Sepon Jemi menang 2 game langsung atas Ranking 22 dunia asal China, Cheng Xing dan Zhang Qi dengan skor 21-18 dan 21-18 Jadwal Sektor Ganda Putra, Ranking 23 dunia asal Malaysia, Ong Yosin dan Teo Eyi akan menghadapi Ranking 7 dunia asal China, Hiji Ting dan Ren Xiangyu Head to Head Pertemuan 01 untuk keunggulan Hiji Ting dan Ren Xiangyu Jadwal Sektor Tunggal Putra, Ranking 7 dunia asal Thailand, Kun Lafut Fitisan akan menghadapi Ranking 6 dunia asal Jepang, Kodai, Naraoka Head to Head Pertemuan 43 untuk keunggulan Kun Lafut Fitisan Hasil China Open 2024, Hari keempat, Babak perempat final, Jumat 20 September 2024 Sektor Tunggal Putra, Ranking 25 dunia asal China, Weng Hongyang menang permainan 3 game atas Ranking 5 dunia asal Denmark, Ander Antonsen dengan skor 19-21, 21-19 dan 23-21 Sektor Tunggal Putra, Ranking 6 dunia asal Jepang, Kodai, Naraoka menang permainan 3 game atas Rekan Senegara Ranking 15 dunia, Koki Watanabe dengan skor 21-18, 14-21 dan 21-12 Sektor Tunggal Putra, Ranking 10 dunia, Antony Sinisuka Ginti kalah permainan 3 game atas Ranking 7 dunia asal Thailand, Kun Lafut Fitisan dengan skor 21-10, 11-21 dan 19-21 Sektor Tunggal Putra, Ranking 8 dunia, Jonathan Christie menang 2 game langsung atas Ranking 28 dunia asal China, Lai Lansi dengan skor 21-18 dan 21-12 Sektor Ganda Putri, Wakil China, Jai Fan dan Zheng Yu menang 2 game langsung atas Ranking 20 dunia asal Korea Selatan, Liu Lim dan Xin Xiongchan dengan skor 21-11 dan 21-14 Sektor Ganda Putri, Ranking 18 dunia asal China, Lai Jing dan Luo Su Min menang permainan 3 game atas Rekan Senegara Ranking 3 dunia, Liu Sheng Su dan Tan Ning dengan skor 14-21, 21-15 dan 21-18 Sektor Ganda Putri, Ranking 21 dunia asal China, Lai Wen Mei dan Zhang Su Sian menang 2 game langsung atas Ranking 2 dunia asal Korea Selatan, Baik Hana dan Li Su Hee dengan skor 21-18 dan 21-19 Sektor Ganda Putri, Ranking 11 dunia asal Korea Selatan, Jung Na Eun dan Kim Hee Jiung menang 2 game langsung atas Ranking 110 dunia asal China Taipei, Teng Jun Sun dan Yang Chuyun dengan skor 21-18 dan 21-19 Sektor Ganda Putri, Ranking 6 dunia, Pajar Alvian dan Muhammad Rian Ardianto kalah permainan 3 game atas Ranking 23 dunia asal Malaysia, Hong Yosin dan Teo EI dengan skor 21-14, 17-21 dan 14-21 Sektor Ganda Putri, Ranking 12 dunia asal Malaysia, Go Sefe dan Nur I Zudin menang 2 game langsung atas Rekan Senegara Ranking 13 dunia, Man Wai Chong dan Kai Wunti dengan skor 21-19 dan 21-18 Sektor Ganda Putri, Ranking 88 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Daniel Martin menang 2 game langsung atas Ranking 14 dunia asal Denmark, Rasmus Kejair dan Frederik Sogat dengan skor 21-19 dan 21-19 Sektor Tunggal Putri, Ranking 5 dunia asal China, Wang Ziyi menang permainan 3 game atas Rekan Senegara Ranking 34 dunia, Gao Fang Ji dengan skor 13-21, 21-11 dan 21-14 Sektor Tunggal Putri, Ranking 9 dunia asal Jepang, Aya Ohori menang 2 game langsung atas Ranking 16 dunia asal Thailand, Ponpawe Chokhuong dengan skor 21-15 dan 21-16 Sektor Tunggal Putri, Ranking 21 dunia asal Jepang, Tomoka Miyazaki menang 2 game langsung atas Ranking 17 dunia asal Singapura, Yoh Jiamin dengan skor 21-18 dan 21-6 Sektor Tunggal Putri, Ranking 8 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi menang 2 game langsung atas Ranking 43 dunia asal India, Malfika Bansot dengan skor 21-10 dan 21-16 Sektor Ganda Campuran, Ranking 12 dunia asal Malaysia, Go Son Wat dan Lai Sefon Jemi menang 2 game langsung atas Ranking 2 dunia asal China, Jiang Zhenbang dan Wai Yasin dengan skor 23-21 dan 21-16 Sektor Ganda Campuran, Ranking 22 dunia asal China, Cheng Xing dan Zhang Qi menang 2 game langsung atas Ranking 20 dunia asal Jepang, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito dengan skor 21-15 dan 21-19 Sektor Ganda Campuran, Ranking 3 dunia asal China, Peng Yanzi dan Huang Dongping menang 2 game langsung atas Ranking 51 dunia asal Denmark, Jasper Tov dan Amali Magelun dengan skor 21-10 dan 21-10 Sektor Ganda Campuran, Ranking 16 dunia, Dejan Ferdinansa dan Gloria Emanuel Wijaya menang 2 game langsung atas Ranking 32 dunia asal Malaysia, Hu Pangron dan Cheng Suyin dengan skor 21-14 dan 21-9 Itulah hasil dan jadwal pertandingan China Open tahun 2024 Terima kasih telah menonton video ini Salam Olahraga Terima kasih telah menonton video ini